Elang terbang di dataran luas jelit 15 Bab 15 Pilihan sebetulnya persoalan semacam ini paling dipedulikan kaum wanita Tentu saja terkecuali ia memang sudah siap menerima kehadiran lelaki itu Yang Kong tak peduli, apakah dia pun telah siap menerima kehadiran pemuda ini Tapi tiga hari kemudian secara tiba-tiba Siau Hang mengajukan permintaan ini Bahkan minta gadis itu untuk mengabulkannya Kau tak boleh bertanya hendak kemana aku pergi, apalagi menguntitku secara diam-diam Kalau tidak, kemungkinan besar aku akan membunuhmu Permintaan semacam ini sangat tak masuk akal, bahkan kelewat batas Apalagi yang diucapkan pun kasar dan sangat menyakitkan hati Bahkan dia sendiri pun menyangka yang Kong pasti akan marah Siapa tahu bukan saja dia tidak marah Bahkan segera menyanggupi permintaannya Pergilah, aku cinta padamu 10.000 tahil perak yang diminta Siau Hang, ternyata disiapkan untuk diberikan kepada Toko Chi Dia sama sekali tidak melupakan janjinya dan kembali lagi ke rumah burung yang pernah ditunjukkan Dan bocah itu rumah burung masih tetap ada Sangkar burung di bawah wuungan rumah pun masih utuh Namun burung-burung yang berada dalam sangkar itu telah hilang, kosong, lenyap Burung-burung itu telah terpapas kutung dan rontok di atas tanah Setiap burung telah terbelah jadi dua bagian, terpapas kutung oleh sabetan pedang tajam Bekas darah yang berceceran di atas tanah telah mengering, suasana dalam rumah pun hening dan sepi Tiba-tiba Siau Hang merasakan tangan dan kakinya jadi dingin, dingin membeku Jangan-jangan ketika ia datang kemari tempoh hari, ada orang yang secara diam-diam menguntiknya Sebenarnya selama ini dia yakin dengan ketajaman matu dan pendengarannya Sulit bagi siapapun untuk menguntiknya tanpa ketahuan Akan tetapi setelah melakukan perjalanan semalam suntuk di tengah gulun pasir Sejak panca panah muncul secara tiba-tiba di hadapannya Keyakinan dan rasa percaya dirinya mulai goyah Siapa yang telah menguntiknya sampai di situ? Siapa pula yang telah membantai kawanan burung itu secara sadis dan keji? Apakah tokoci dan bocah itu sudah tewas di ujung pedangnya? Rumah burung masih tetap seperti sedia kala Begitu melangkah masuk, lantai kayu yang terinjak menimbulkan suara menderit yang nyaring Siau Hang maju, mendorong pintu hingga terbuka lebar Di dalam ruangan tak ada orang, juga tak ada mayat, hanya ada selembar lukisan Kelihatannya sebuah lukisan yang dibuat dengan darah segar Lukisan itu dipasang di atas dinding kayu persis berhadapan dengan pintu masuk Melukiskan seorang iblis wanita yang sedang mengisap isi otak seorang lelaki Wajah iblis wanita itu mirip wajah pova Sedangkan lelaki yang sedang diisap isi otaknya tak lain adalah dirinya, Siau Hang Hanya ada lukisan, tanpa tulisan, tanpa penjelasan Namun Siau Hang telah memahami maksud lukisan itu Tiba-tiba saja dia terbayang kembali lukisan dalam lekukan dinding yang berada dalam kulir yang gelap itu Dari sisi telinganya dia pun seolah mendengar suara bocah itu sedang berkata Bila kau melanggar sumpah, selama hidup dirimu akan seperti orang itu Sepanjang masa akan merasakan penderitaan karena siksaan keji perempuan setan itu Siau Hang sama sekali tidak melanggar sumpahnya Dia pun tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun Akan tetapi dia pun tidak membunuh pova Toko Chi pasti sudah mendapat tahu kalau pova belum mati Dia pasti menyangka Siau Hang telah menghianatinya Karena itu segera mengajak bocah itu pergi meninggalkan rumah burung Burung yang dibabat mati Lukisan yang tergantung di atas dinding jelas secara khusus Memang ditinggalkan di sana agar bisa terlihat oleh Siau Hang Sengaja ditinggalkan agar Siau Hang tahu kalau dia sangat membenci dan mendendamnya Dia masih memiliki sebelah tangan yang dapat menggenggam pedang Masih memiliki kekuatan untuk membunuh burung yang sedang terbang Sebetulnya orang ini memang memiliki kekuatan terpendam yang sangat menakutkan Kekuatan terpendam yang selamanya susah diduga Apalagi benci dan dendam pun merupakan semacam kekuatan yang sangat menakutkan Sekarang orang pertama yang akan dibunuhnya sudah pasti bukan poeng Melainkan Siau Hang Dengan tenang Siau Hang berdiri di depan lukisan dinding itu Berdiri lama sekali Kemudian perlahan-lahan meletakkan uang sebesar 10 ribu tahil perak itu ke atas lantai Setelah itu dengan langkah lebar dia beranjak keluar Berjalan menuju ke bawah langit mandiru Biarpun langit masih secerah tadi Namun hatinya sekarang telah diliputi bayangan hitam yang sukar dibuyarkan Dia tahu, tokoh chip tak berakal melepaskan dirinya Sejak saat ini sepanjang hidupnya Setiap saat dia harus waspada menghadapi datangnya tusukan yang mematikan Sejak bertemu untuk pertama kalinya dengan tokoh chip Dia sudah tahu kalau salah satu di antara mereka berdua Cepat atau lambat Akhirnya ada seorang di antaranya yang bakal tewas di tangan lawan Ternyata Yang Kong masih menungguinya Begitu berjumpa, kata pertama yang diucapkan adalah Sekarang poeng ada di mana? Aku akan menjumpainya Sekarang juga akan menjumpainya ruangan di gedung samping lebar dan bersih Cahaya matahari menyinari seluruh ruangan Hampir setiap benda yang berada di sana merupakan barang pilihan Tak berlebihan, juga tak berakal kekurangan Arak yang disuguhkan pun arak anggur dari persia yang manis dan segar Dituang dalam cawan batu kristal yang tembus pandang Memercikan cahaya yang gemerlapan Poeng menuangkan secawan untuk Xiaohang Kemudian meneguk setengah cawan arak dalam cawan sendiri Setelah itu baru bertanya Apakah kau sudah bertekad akan pergi dari sini Benar jawaban Xiaohang masih seperti jawabannya dulu Singkat dan tegas Dia seolah tak tahu kalau pertanyaan yang dihadapi sekarang Jauh lebih serius daripada pertanyaan yang pernah dijawab sebelumnya Poeng tidak bertanya lagi Dia pun tidak bicara apapun Mereka berdua sama-sama tidak buka suara lagi Awan putih masih melayang di ujung langit nun jauh di depan sana Angin masih berhembus menggoyang ranting dan dahan Di bawah langit nan biru lapisan salju di puncak bukit nampak berkilauan Manusia biasa sedang berjuang untuk kehidupan sendiri Manusia luar biasa pun sedang berjuang untuk kehidupan sendiri Akan tetapi semua persoalan itu terpisah dari mereka Suasana dalam ruangan itu begitu hening, tenang, menyerupai detak jantung seseorang yang telah sekarat Kemudian senjap pun lambat laun menjelang tiba Semuanya hanya berlangsung sekejap Tiba-tiba kegelapan malam telah menyelimuti seluruh jagad di dalam ruangan ada lentera Namun siapapun tidak berusaha menyulutnya Kedua orang itu masih duduk tenang di tengah kegelapan Hanya bintang di luar jendela yang mulai muncul di angkasa Lalu rembulan muncul, cahaya bintang bergemerlapan Cahaya redup yang menembus lewat daun jendela dan menyoroti tubuh mereka berdua Saat itulah Poeng baru buka suara lagi Aku sangat memahami tabiatmu Semua persoalan yang telah diputuskan tak nanti berubah lagi Aku telah mengambil keputusan Sikap siau hang luar biasa tenangnya Aku harus pergi dari sini Poeng sama sekali tidak bertanya mengapa Malah tanyanya Apakah kau masih ingat perkataan yang diucapkan pancap panah Aku masih ingat Dia bilang Belum pernah ada orang yang dapat membocorkan rahasia kalian Aku percaya Kau tak berakal membocorkan rahasia ini kepada orang lain Tapi dia beda Belum pernah dia percaya kepada siapapun Kata Poeng Dia selalu berpendapat hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia Bagaimana dengankah sendiri Siowhang mulai menggenggam kencang tangannya Poeng tidak langsung menjawab pertanyaan itu Dia hanya memberitahu siowhang Terkadang ada beberapa persoalan yang tak mungkin bisa kuputuskan sendiri Setelah berhenti sejenak Perlahan-lahan lanjutnya Misalnya kau hendak pergi Aku pun tak berdaya menahanmu tetap berada di sini Tiba-tiba siowhang memahami maksud perkataan Poeng ini Karena secara tiba-tiba ia teringat kembali dengan dua patah kata yang pernah diucapkan Poeng Kalau bukan teman, berarti musuh Untuk menghadapi musuh, jangan berbelas kasihan Sahabat berubah jadi musuh, rangkul berubah jadi duel Darah sedar bagaikan arak wangi berceceran di atas tanah Anehnya, saat ini bukan hal-hal itu yang dipikirkan siowhang Bukan saling membunuh, bukan kematian, bukan kemusnahan Pada saat yang amat singkat Secara tiba-tiba ia teringat desa kelahirannya Kang Lam, Kang Lam yang indah, tenang Kang Lam yang dikelilingi aneka bunga di tengah hujan gerimis Kang Lam dengan jembatan dan sungai yang begitu banyak Suara Poeng pun mendadak berubah jadi begitu jauh Seakan suara yang datang dari Kang Lam Sejak awal aku sudah tahu kau akan pergi Kata Poeng lagi, setibamu dilasa Kau tidak pergi menengok Pufa Aku sudah tahu kau telah bertekad akan meninggalkan kami Karena kau sendiri pun tahu selamanya kau tak akan memahami kami Juga tak bisa memahami semua perbuatan yang kami lakukan Mendadak dia memutus pembicaraan sendiri yang belum selesai Mendadak bertanya pada siowhang Apa yang sedang kau pikirkan Kang Lam Sahut siowhang pula Aku sedang membayangkan Kang Lam Kau sedang memikirkan Kang Lam Pada saat dan suasana begini Ternyata kau masih memikirkan Kang Lam Di balik perkataan Poeng Sama sekali tiada nada mengejek atau tercengang Yang ada hanya setitik rasa pedih yang tawar Pada hakikatnya kau bukan golongan kami Kau adalah seorang penyair Bukan pejuang Bukan petarung Juga bukan jago pedang Karena itu kau ingin pergi Karena saat ini ternyata kau masih memikirkan Kang Lam Siowhang mendengarkan kepala Menatap wajahnya Apa yang harus kupikirkan sekarang? Memikirkan apa kau harus memikirkan Gantin Kong Memikirkan Song Lohu Chu Memikirkan Chu Im Berpikirlah siapakah mereka Mengapa aku harus memikirkan mereka Karena mereka tak akan membiarkan kau pergi Ucap Poeng Bila di dunia ini masih ada care yang dapat menahan kepergianmu Mereka pasti akan menggunakan care itu untuk menghadapimu Bila mereka menganggap hanya dengan menggorok lehermu Maka kau baru bisa dicegah kepergiannya Mereka tak bakal menggorokkan goloknya ke tempat lain Mereka adalah manusia semacam ini Benar Mereka adalah manusia semacam ini Bukan saja mereka dapat menggorok leher orang lain Seperti membabat rumput Mereka pun dapat membersihkan darah yang menodai metu golok Mereka seperti sedang membersihkan noda air Siowhang balas menatapnya Lama kemudian perlahan-lahan ia baru berkata Kau pun seharusnya tahu Terkadang aku juga dapat berbuat begitu Dari balik mata poeng yang tajam Segera terpancar cahaya dingin yang menggidikan bagaikan mata iblis Mendadak cawan kristal yang berada dalam genggamannya hancur lebur Sambil berdiri ia mendorong daun jendela Lalu berkata Coba lihat apakah itu dari balik jendela Tampak sebuah lemtera tergantung tinggi di puncak tiang bendera Hanya sebuah lemtera Jawab Siowhang Kau tahu apa maksudnya Tentu saja Siowhang tidak tahu Poeng memandang sekejap lemtera merah yang tergantung di puncak tiang Tiba-tiba sekilas perasaan sedih yang belum pernah terlihat melintas di wajahnya Itu berarti mereka sudah tahu kalau kau akan pergi Kini telah disiapkan acara perpisahan untukmu Mendadak dia menggerakkan tangan Menyentil jari keluar jendela Dan sepotong hancuran kristal mendesing tajam menembus angkasa Cahaya lentera berwarna merah yang berada 20 kaki di hadapannya seketika padam Sinar dingin di balik mata poeng pun ikut lenyap dan sirna Oleh karena itu, kau sudah boleh pergi sekarang Dia sama sekali tidak berpaling lagi memandang Siowhang Hanya tangannya yang diulapkan Kau boleh pergi Ketika Siowhang keluar dari pintu Dia pun berjumpa Yang Kong Yang Kong sedang berdiri di bawah bayangan gelap sederet pagar di dalam halaman Senyuman secerah sinar matahari yang selalu menghiasi wajahnya kini sudah lenyap Walaupun dia masih tertawa Namun senyumannya tampak begitu sendu Begitu sedih dan diselimuti bayangan gelap yang sukar dilukiskan dengan perkataan Siowhang menghampirinya Berjalan ke hadapannya Apakah kau pun datang untuk mengantar kepergian ku Tidak tiba-tiba gadis itu menggenggam tangan Siowhang Jari tangannya terasa dingin bagaikan es Tahukah kau Apa yang telah mereka persiapkan untuk mengantar kepergian Bu Siowhang segera tertawa Menggunakan batok kepalaku Atau menggunakan darahku katanya Dia pun menggenggam kencang tangan Yang Kong Apa yang ingin kau katakan telah ku ketahui semua Terserah kera apapun yang hendak mereka pergunakan Aku tak peduli Kau tak peduli Benar-benar tak peduli dengan terperanjat Yang Kong menatap wajahnya Bagaimanapun Aku telah bertekad akan pergi dari sini Terserah kera apapun yang hendak mereka gunakan Bagiku sama saja Hidup juga pergi Mati pun tetap pergi Setelah memutuskan akan pergi Tak pernah dia pikirkan mati hidupnya Akhirnya Yang Kong melepaskan genggamannya Lalu berpaling memandang seranting daun di bawah bayangan gelap yang telah layu dan mengering Baiklah kau boleh pergi Dia menunjuk ke arah sebuah pintu kecil di sudut halaman Lewatlah pintu kecil itu Orang pertama yang akan mengantar kepergianmu adalah Gantin Kong Kau harus memperhatikan tangannya secara khusus Siowhang pernah memperhatikan kera Gantin Kong turun tangan Sewaktu berada di dalam tenda bulu elang berwarna hitam Di saat dia mencengkeram lengan iblis Liu Hun Hun Tangan yang digunakan adalah tangan kirinya Aku tahu Ucap Siowhang Akanku perhatikan tangan kirinya secara khusus Tiba-tiba Yang Kong merendahkan suara Setengah berbisik Ia berkata Bukan saja harus memperhatikan tangan kirinya Terlebih harus kawas padai tangannya yang lain Tangannya yang lain Tangan kanan Atau Bukan tangan kanannya Jangan-jangan Gantin Kong masih memiliki sebuah tangan yang lain Tangan ketiga Siowhang masih ingin bertanya lagi Tapi nona itu sudah mengeluyur pergi tanpa berbicara lagi Seakan cahaya senja yang tiba-tiba lenyap di balik langit barat Hanya bedanya Cahaya seng surya pasti akan muncul kembali keesokan harinya Bagaimana dengan Yang Kong? Mungkin sepanjang hidup Siowhang tak akan dapat bertemu lagi dengannya Tak kalah kau bertemu dengan Gantin Kong Peduli di saat apapun dan di tempat manapun Dia selalu tampil rapi dan keren Seolah seseorang yang hendak memimpin upacara ritual dalam ruang biara Bukan hanya pakaiannya bersih dan rapi Gerak-geriknya pun serius dan penuh rasa hormat Beginilah tampangnya saat ini Dia tampil bersih dan penuh wibawa Sampai di saat geloknya sedang menggorok leher lawan pun Sikap dan penampilannya tak pernah berubah Siowhang berjalan menghampirinya Tanpa mengucapkan kata basa-basi yang sama sekali tak berguna Dia langsung menegur Kau siap menggunakan kel apa untuk mengantar kepergianku menggunakan tangan kiriku Jawaban Gantin Kong tetap langsung dan berterus terang Tempat ini adalah sarang penyamun Masuk ke sarang penyamun seperti masuk ke dalam neraka Tak ada kesempatan untuk balik lagi ke dunia keramaian secara utuh Karena kau ingin pergi Terpaksa aku harus membunuhmu Membunuhmu menggunakan tangan kiriku Dia selalu menyembunyikan tangan kirinya di dalam saku Aku tak pernah menggunakan senjata Tanganku inilah senjataku untuk membunuh manusia Gantin Kong menerangkan Tak ada manusia kidal dalam dunia perselatan Yang bisa menyerang jauh lebih cepat daripada tangan kiriku Oleh sebab itu kau harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh Aku pernah menyaksikan kau melancarkan serangan Tentu saja aku akan memperhatikan secara sungguh-sungguh Kemudian tanya si Yau Hong Tapi aku tak habis mengerti Kalau memang kau berniat membunuhku Mengapa harus mengingatkan diriku agar lebih berhati-hati Karena aku ingin kau mati dengan puas Jawab Gantin Kong Aku ingin kau mati dengan puas tanpa menggerutu Si Yau Hong segera menghela nafas panjang Ai, ternyata Gantin Kong seperti namanya Jujur, tulus dan adil Tak pernah mau melakukan perbuatan yang merugikan orang Oleh sebab itu semisal kau bermain curang satu kali Tak akan ada orang yang menaruh curiga kepadamu Paras Gantin Kong sama sekali tak berubah Tapi sorot matanya telah berubah Kembali Si Yau Hong melanjutkan Seandainya aku benar-benar berkonsentrasi Dan memusatkan seluruh perhatianku terhadap tangan kirimu Dapat dipastikan hari ini aku bakal mampus di tanganmu Tiba-tiba ia tertawa lebar Tambahnya, untung saja aku masih belum melupakan Liuhun-hun Kenapa dia bahkan dia pun tak menaruh curiga kepadamu Bahkan dia pun tertipu oleh muslihatmu Apalagi aku seorang anak muda yang baru terjun ke dalam dunia persilatan Kata Si Yau Hong, kau bisa menjadi tangan ketiga Song Loh Hucu, tentu saja dia pun dapat menjadi tangan ketigamu Menggunakan tangan ketiga untuk membunuhku Kembali dia menghela nafas Lanjutnya, saat itu walaupun aku mati dengan perasaan tak puas Walau hatiku dipenuh perasaan jengkel, mendongkol dan marah Sayang semua itu tak mungkin bisa kulampiaskan lagi Para segantin kong mulai berubah Sama sekali tak kusangka Ternyata kau tidak terlalu bodoh Dia sudah siap turun tangan Tapi sepasang matanya mengawasi terus pintu kecil di belakang Si Yau Hong Tak disangka Song Loh Hucu pasti berada di belakang pintu kecil itu Begitu dia turun tangan Mereka berdua akan menggemceknya dari depan dan belakang Tak diragukan lagi Si Yau Hong pasti akan mampus oleh gempuran ini Tak seorang pun jagoan dalam dunia persilatan yang dapat menghindari gempuran bersama kedua orang ini Masih ada satu urusan lagi yang mungkin tak akan kau duga Kata Si Yau Hong lagi sambil tertawa Urusan apa aku pun memiliki tangan yang lain Tangan ketiga Kau pun memiliki tangan ketiga Ejek gantin kong sambil tertawa dingin Mengapa aku tidak melihatnya Tentu saja kau tak akan melihatnya Selama hidup jangan harap bisa melihatnya Tapi kau tak boleh tidak harus mempercayainya Kenapa karena tangan ketigamu kini sudah dibelenggu oleh tangan ketigaku Tiba-tiba Si Yau Hong menambahkan Kalau tak percaya Apa salahnya diperiksa sendiri Tentu saja gantin kong tak akan pergi memeriksanya Dia mulai tertawa Jarang sekali orang ini tertawa Terkadang sepanjang bulan belum tentu dia tertawa satu kali Tapi kali ini dia benar-benar tertawa Seorang anak muda yang baru terjun ke dunia persilatan Ternyata ingin menggunakan care semacam itu Untuk membohongi seorang jago kawakan macam dia Ia sudah termaskur sejak masih muda Sudah malang melintang dalam dunia persilatan Sejak usianya masih kecil Tak terhitung korban yang mati di tangannya Meski di masa pertengahan dia dipaksa berganti nama Karena kejaran dan desakan musuh besarnya Meski harus melarikan diri ke ujung dunia Namun kecerdasannya justru bertambah matang Pengalamannya tambah luas Bagaimana mungkin dia termakan oleh tipu muslihat semacam ini Di saat dia mulai tertawa Itulah tangan yang selalu disembunyikan Di balik pakaiannya Mulai melancarkan serangan secepat sambaran petir Di saat dia turun tangan Semeluhucu pasti akan mengimbangi serangannya itu Dengan melancarkan serangan maut juga Sudah banyak tahun mereka bertempur saling bahu-membahu Sudah sering masuk keluar pertarungan yang mematikan Pengalaman bertarungnya banyak Belum pernah kerjasama mereka Menjumpai kegagalan atau kejadian di luar dugaan Belum pernah meleset walau hanya satu kalipun Tapi kali ini terkecuali Gan Tin Kong telah turun tangan Akan tetapi Song Lohucu yang berada di luar pintu sama sekali tak bereaksi Gagal dengan gempurannya yang pertama Dia mulai menyerang untuk kedua kalinya Dari luar pintu tetap tiada reaksi Tak ada gerakan Tak ada serangan yang mengiringi serangannya Gan Tin Kong tidak lagi melancarkan serangan ketiga Tiba-tiba dia melejit ke tengah udara lalu meleset ke arah pintu kecil itu Song Lohucu benar-benar berada di luar pintu Tapi saat itu sedang berbaring di sudut dinding Mengawasinya sambil tertawa getir Gan Tin Kong tak sanggup tertawa lagi Akhirnya dia menyadari bahwa peristiwa ini sedikit pun tidak menggelikan Xiao Hang telah beranjak pergi meninggalkan tempat itu Dia yakin Gan Tin Kong takkan mengejarnya lagi Keberhasilannya merobohkan Song Lohucu Sama artinya dia telah merobohkan juga Gan Tin Kong Tentu saja dia bukan menggunakan tangan ketiga untuk merobohkan Song Lohucu Dia tidak mempunyai tangan ketiga Tapi dia memiliki sepasang metu kedua Yang Kong adalah matanya yang kedua Andai kata tak ada bisikan dari Yang Kong Dia tak akan menyangka Song Lohucu bakal bersembunyi di balik kegelapan Sambil menunggu kedatangannya Dia tak akan menyangka kalau dia akan bersama Gan Tin Kong Menyergap dan menggemceknya dari depan dan belakang Walaupun apa yang dikatakan Yang Kong tidak terlalu jelas Namun peringatan yang diberikan gadis itu justru mengingatkan Dia akan kerjasama kedua orang itu ketika menghadapi Li Unhun Khususnya tipu muslihat yang telah mereka gunakan Oleh sebab itu dia mencari Song Lohucu terlebih dahulu Menggunakan senyuman yang ramah, sikap yang sopan Dia berusaha menenteramkan hati orang tua itu Di saat Song Lohucu benar-benar mengira dia telah kehilangan semangat dan daya tempurnya Secara tiba-tiba ia turun tangan Menggunakan gerak serangan paling cepat untuk menotok tiga buah jalan darah Penting di tubuh kakek si Song ini Song Lohucu bukan sahabatnya Dia adalah musuhnya Terhadap musuh yang sedang dihadapi Dia harus menggunakan care yang paling cepat dan care yang paling keji Atas tindakan yang telah dia lakukan ini Siau Hang merasa puas sekali Berikut siapa pula Yang Akan Mengantar keberangkatannya Dia masih ingat Oeng pernah menyinggung nama Cuim kepadanya Dia pun masih ingat Cuim adalah Congkaan yang mengurus kantor dagang Engki Seorang anak muda yang amat tulus Jujur Dan sangat tahu aturan Siau Hang sama sekali tak menyangka Kalau dia pun seorang jago bulim yang memiliki ilmu silat tinggi Dan selama ini selalu merahasiakan kebolehannya Namun ketika Poeng menyinggung nama orang ini Dia seakan memandangnya lebih berbobot Lebih penting dan lebih serius daripada Gantin Kong Memang bukan manusia sembarangan yang mampu mengendalikan kantor dagang sebesar Engki Bila tidak memiliki ilmu silat dan kemampuan yang istimewa Tak nanti Poeng akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab berat ini kepadanya Siau Hang yakin Lak mungkin Poeng salah pilih orang terhadap Cuim Sejak awal dia sudah menaruh perasaan was-was Pada saat itulah dia melihat Cuim Penampilan Cuim masih seperti di hari-hari biasa Sopan, polos dan penuh aturan Satu-satunya yang berbeda adalah di tangannya saat ini Telah menggenggam sebilah pedang Sebilah pedang besi yang amat sederhana Pedang itu sudah dilolos dari sarungnya Sambil memeluk pedang dengan sepasang tangannya Dan membiarkan ujung pedang menunjuk ke bawah Dia memberi hormat kepada Siau Hang dengan penuh sopan santun Bo Ampua Cuim menanti petunjuk Hang Tai Hiap Siau Hang tertawa Aku bukan Tai Hiap tukasnya Kau pun bukan Bo Ampua ku Jadi tak perlu kelewat sungkan Sikapnya sewaktu berhadapan dengan Song Lohu Cu Tadi sama sopannya dengan sikap Cuim terhadapnya sekarang Kini Song Lohu Cu telah tergeletak di sudut dinding Selama beberapa hari ini dia telah banyak belajar Banyak mempelajari berbagai persoalan Dia pun sangat memahami maksud Cuim Sebagai seorang Bo Ampua yang minta petunjuk kepada seorang Ciampua Dia tak perlu bersikap adil lagi Biarpun di tangan seorang Ciampua tak berpedang Sebagai seorang Bo Ampua dia tetap boleh melancarkan serangan Benar saja, Cuim telah turun tangan Serangan yang dilancarkan tidak terlalu cepat Perubahan jurus pun tidak cepat Pada hakikatnya jurus serangan yang dia gunakan sama sekali Tak memiliki perubahan yang terlalu rumit dan pelik Serangannya tak lebih hanya sebuah jurus serangan yang amat sederhana Tapi nyata dan amat bermanfaat Ilmu pedang semacam ini walaupun memiliki kelebihan Akan tetapi bila digunakan untuk menghadapi Xiao Hong Jelas sama sekali tak ada gunanya Biarpun Xiao Hong menghadapi serangan itu dengan tangan kosong Menggunakan ilmu Kim Najil Hoat yang merupakan ilmu dasar Kepandayan silap pun sudah lebih dari cukup baginya untuk menghadapi ancaman lawan Dia bahkan mulai curiga kalau penilaian Po Eng terhadap Cuim kelewat tinggi dan berlebihan Benarkah Cuim belum sempat mengeluarkan ilmu silap sesungguhnya? Baru saja Xiao Hong akan menambah daya tekanannya untuk memaksa dia mengeluarkan segenap kekuatannya Tiba-tiba Cuim sudah mundur sepuluh langkah dan sekali lagi merangkap pedangnya di depan dada sambil memberi hormat Bo Ampul bukan tandingan Hong Tai Hiap Bo Ampul mengaku kalah, katanya Sekarang sudah mengaku kalah, apakah tidak terlalu awal? Tidak seharusnya Po Eng mempunyai anak buah yang begini lemah dan sama sekali tak berguna Semua anak buah Po Eng adalah petarung handal Kalau tidak bertarung hingga titik darah penghabisan, tak nanti mereka akan mengundurkan diri Tiba-tiba Cuim berkata sambil tertawa Hong Tai Hiap pasti menganggap Bo Ampul dulu menggunakan kekuatan sesungguhnya Dan tidak seharusnya mundur begitu saja Bukan Xiao Hang mengakui akan hal ini Maka sambil tersenyum, kembali ujar Cu Im Bo Ampul tak ingin bertarung lagi Karena Bo Ampul tak tega bertarung lebih lanjut melawan dirimu Kau merasa tak tega Mengapa tak tega tak tahan Xiao Hang bertanya Karena Hong Tai Hiap sudah terkena racun jahat Usiamu sudah tak bisa melewati setengah jam lagi Jawab Cu Im lembut Bila Bo Ampul memaksamu bertarung 20 gebrakan lagi Maka racun dalam tubuh Hong Tai Hiap segera akan bekerja Dan tak ampun jiwamu pasti akan segera melayang Xiao Hang ikut tertawa Dia sama sekali tidak percaya perkataan Cu Im Sepatah kata pun tak percaya Aku keracunan? Kau lihat aku sudah keracunan Xiao Hong sengaja bertanya Sejak kapan aku keracunan? Sejak beberapa saat berselang Arak yang diberikan Po Eng ada racunnya tidak ada Dalam arak tak ada racun Jawab Cu Im Bila dia ingin membunuhmu Tak perlu menggunakan arak beracun Kalau dalam arak tak beracun Di mana racunnya berada di tangan Tangan siapa tadi? Tangan siapa yang kau genggam Cu Im balik bertanya Sekali lagi Xiao Hang tertawa Tadi dia hanya menggenggam tangan Yang Kong Dia tak akan percaya kalau Yang Kong akan mencelakainya Cu Im menghela nafas Katanya Padahal kau seharusnya dapat berpikir sampai ke situ Dia salah seorang yang mengantar kepergianmu Dialah orang pertama yang mengantar kepergianmu Hanya saja care yang dia gunakan sama sekali berbeda dengan care yang kami gunakan Di mana perbedaannya care yang dia gunakan jauh lebih lembut daripada care kami Tapi care itu justru jauh lebih bermanfaat Care apa yang dia pergunakan Kalian sudah sering pergi bersama Tentunya kau pernah menyaksikan cincin yang sering dia kenakan Bukan Xiao Hang memang pernah menyaksikan cincin emas itu Sebuah cincin yang terbuat dari emas murni Cincin yang dibuat sangat indah dan menawan Bagaimana bentuk cincin itu? Xiao Hang sudah tak ingat dengan jelas Di kota Lhasa Hampir setiap wanita mengenakan perhiasan emas Di sudut sungai yang mengalir Kau dapat menyaksikan ada begitu banyak orang Menggunakan care yang paling purba Sedang berusaha mengeduk pasir emas dari tepi sungai Semua orang mengenakan cincin emas Di tempat ini memakai perhiasan emas Bukanlah satu peristiwa yang menarik perhatian orang Tapi cincin yang dia kenakan sama sekali berbeda Kata Chu Ing, cincin itu meski beratnya hanya beberapa gram Namun nilainya bisa mencapai lebih dari ratusan tahil emas murni Kenapa tanya Xiao Hang Apakah cincin itu dibuat oleh seorang ahli perhiasan kenamaan Atau bentuknya yang unik Bukan lalu apa sebabnya Karena racun dalam cincin itu Chu Ing menerangkan Racun itu terbuat dari ramuan 33 jenis bahan racun yang ganas Mula-mula ketiga puluh tiga jenis racun itu digunakan untuk merenam emas Kemudian emas yang sudah mengandung racun dibuat menjadi sebuah cincin Di ujung cincin terdapat sebatang duri Duri yang lebih tajam dari ujung jarum Asal tertusuk sedikit saja pada kulit badanmu Sekalipun tusukan itu tidak menimbulkan rasa sakit Bahkan sama sekali tidak kau rasakan Namun dalam setengah jam kemudian racun itu pasti akan mulai bekerja dan merenggut nyawamu Xiao Hang tak dapat tertawa lagi Namun dia pun tidak memberikan reaksi yang khusus Chu Ing seolah sedang merasa kasihan dan sayang akan nasibnya yang jelek Kembali dia bergumam Sebetulnya kami semua telah menganggap kau sebagai sahabat Bila kau tidak pergi Tak seorang pun di tempat ini yang akan mencelakaimu Terlebih yang kong Dia tak akan menyusahkan dirimu Kemudian setelah menghela nafas panjang Lanjutnya Sungguh tidak beruntung Sekarang kita sudah bukan sahabat lagi Tiba-tiba Xiao Hang menukas perkataannya Aku tahu apa yang akan kau katakan Kalau bukan teman berarti musuh Oleh karena itulah ia menggunakan care semacam ini untuk menghadapiku Terhadap musuhnya Kalian memang akan bertindak dengan care apapun Chu Ing sama sekali tidak menyangkal Kembali Xiao Hang berkata Mula-mula dia memberitahu dulu kepadaku Akan rencana gantin kong dan song lehu cu yang berniat membunuhku Tujuannya agar aku yakin kepadanya Agar aku percaya seratus persen kepadanya Kemudian baru tanpa ku sadari Dia tusukan cincin beracunnya ke telapak tanganku Agar secara tak sadar aku keracunan Setelah berhenti sejenak Tiba-tiba tanyanya Tapi apa sebabnya kau memberitahukan rahasia ini Kepadaku sebelum Chu Ing menjawab Kembali Xiao Hang telah bertanya Bila tangan terpagut tular berbisa Seorang ksatria akan memotong tangan sendiri Apakah kau berharap aku mengurungi sendiri tanganku ini? Terima kasih telah menonton!